hai oke temen-temen balik lagi di channel saya dan kali ini saya akan membahas sebuah prosesor dari dbx seri-serinya ini x-setter x3000 oke ini sudah nyalakan ya sudah nyala selanjutnya kita bahas dulu bagian depannya di sini ada beberapa knob ini ada knob untuk low dari off sampai maksimal terus ini ada tone tone dari 1kHz sampai 8kHz terus ini ada proses dari proses music class sampai dengan pop terus ini untuk high mic dari off sampai maksimal ini untuk channel pertama dan ini prosesor ini memiliki dua channel jadi streo seperti ini yang channel kedua sama sama seperti yang channel pertama tadi ya selanjutnya di sini ada in out selanjutnya di sini ada tombol normal sampai high ini jadi kalau punya menonjol itu normal artinya tidak ditambah jadi ini misalkan kurang kita tinggal kuncat aja dan dia akan tambah suaranya sama seperti yang ini juga seperti itu fungsinya jadi kita langsung lihat untuk belakangnya aja oke baik temen-temen di bagian belakangnya channel yang pertama itu kita disediakan jack SLR dan jack Canon seperti ini ini untuk inputnya dan untuk outputnya juga sama jack SLR dan jack Canon seperti ini sama untuk channel duanya juga seperti itu dan untuk jack AC nya seperti ini ya biasa 3 kabel selanjutnya kita akan langsung mencobanya aja kita langsung instalasi ke power dan ke mixer ini tanpa menggunakan alat lainnya Oh ya jadi gunanya dari prosesor ini adalah untuk menjernihkan suara jadi misalkan kalian udah pakai ini yang kemarin ya Crossover dpx234 XL itu kalau kita tambah ini jadi suaranya lebih jernih ini katanya untuk suara midnya itu agak kurang jadi misalkan kalian pakai Crossover ini nanti bisa untuk melengkapi ini jadi minyaknya bisa ditambah dari Crossover ini untuk video dari Crossover bisa kalian cek di deskripsi udah ada tutorial untuk 2-4W terus ada juga untuk review-nya Oke jadi langsung aja kita bahas yang ini ya prosesor Oke untuk inputnya ini sudah saya colokan ke mixer dan sekarang kita tinggal colokin aja ke ininya prosesornya disini seperti ini kita colokin inputnya temen-temen ya Oke selanjutnya kita membutuhkan kabel yang XLR2XLR yang seperti ini ya ini kita colokin dulu kita akan coba yang channel satu dulu seperti di video dulu kemarin itu saya disini memakai satu buah speaker aktif yang seperti ini dari Soundcraft jadi kita akan coba nya satu-satu ya supaya lebih jelas dan karena hanya ada satu speaker jadi nanti kita akan coba untuk per channelnya bagaimana suaranya oke langsung aja kita instalasi disini flat ya disini udah di flat dari mid-height sampai low nya flat oke baik teman-teman ini saya udah bisa di depan dan sekarang kita akan ceknya disini saya menggunakan ini ya lagu ini nih nanti linknya saya kasih di deskripsi buat kalian yang mau coba cek sound jadi kita langsung aja untuk mixer biasa untuk mixer nya sudah saya flat kan ya seperti biasa kita tutup dulu tadi kita pakai yang mana masih fake guys oke teman-teman disini kita langsung coba aja tadi kita menggunakan channel satu ingat ya ini ini hanya sebagai penjernih suara aja kalau ini kemarin itu sebagai pembagi suara jadi sekarang kita membahas prosesor yang fungsinya untuk menjernihkan suara jadi langsung kita setel aja oke sekarang kita putar 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 ini oke jadi sedikit penjelasan untuk ini untuk low nya pengaturan low kalau semakin kita ke kanan itu low nya semakin bertambah ini kita setting di normal dulu aja kita lihat karakternya ini temen-temen ya ini semua kondisi semua tertutup kita bukan semua menggunakan sebagai api yang udah ada crossoper nya mungkin sangat berpengaruh suaranya sekarang kita coba untuk low mic nya dulu oke jadi ini ketika diputar ke kanan itu low nya semakin keluar kalau di kiri semakin lebih habis karena ini jelas ya tulisannya off sampai maksimal ini seperti volume oke seperti itu selanjutnya kita ke high mic dulu ini sama seperti low mic tadi dari off sampai maksimal kalau ini terdengar sekali perbedaannya oke jadi ini kalau semakin ke kanan semakin high nya keluar jadi untuk suara mic nya semakin habis semakin habis dan ini pasti gampang feedback kalau kalian terlalu banyak high nya nanti gampang feedback jadi rekomendasi saya sekitar di tengah-tengah aja jam 12 oke selanjutnya kita buka ini dulu ya ini kita buka dua-duanya kita akan coba ketika ton kita putar dari satu kilo sampai lapan kilo bagaimana perubahannya selanjutnya kita akan coba proses yang kelas itu bagaimana yang top itu kita akan coba yang ton dulu oke jadi menurut saya barusan semakin kita ke kanan nanti semakin suaranya kita mendem gitu enggak keluar enggak plong kalau masih dibalance tengah-tengah ini masih oke lah tapi kalau kalau sudah ke kita polkan 8 kilo itu akan berubah seperti ini coba dengarkannya jadi mid nya akan setelahnya apa yoke lelep lah selanjutnya kita akan coba ini masih utuh seperti ini kita akan coba prosesnya oke eh untuk proses ini ada perbedaannya tapi mungkin kalau di sini enggak kelihatannya enggak begitu kedengaran jadi caranya kalian menggunakan headset atau kalian kalau punya udah punya prosesor ini bisa kalian coba sendiri nanti kelihatan suaranya ini saya lebih keras lagi ya nanti kelihatan suaranya nanti kelihatan suaranya udah berbeda saat kita putar ke pop oke selanjutnya kita akan coba tombol ini ya shift ini ini dalam mode normal sekarang kita akan pencet ke mode high sudah kita pencet kita coba low nya oke jadi untuk yang high ini ketika untuk low ya ketika low nya kita putar itu suaranya lebih nendang lagi lebih jernih mungkin untuk high nya kita coba high nya sekarang ya kayaknya lebih jelas lebih bersih sekarang kita akan coba tune sama prosesnya ya kita sama ini ini di tengah aja supaya suaranya balance tune nya masih sama seperti tadi cuma perbedaannya untuk tune nya ini lebih terasa lagi perbedaannya untuk kelas untuk semua ya jadi untuk proses ini kalau di kamera nggak terlalu terlihatan beda nih suaranya nggak terlalu kerekam tapi kalau kalian dengarkan langsung pasti ada oke selanjutnya kita coba yang ini teman-teman ini ada out ada in fungsinya untuk sebenarnya kita coba aja ya ini berarti dalam mode out ini mungkin nah ada untuk belakang berpengaruh cek cek tadi berpengaruh untuk download ini dan hmm sekian dulu video ini semoga dapat bermanfaat apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar jangan lupa like serta subscribe terima kasih Hai selanjutnya nanti akan saya bahas atau naksesoris lainnya ya masih banyak nih masih ada Hai crossover lagi sama masih ada equalizer untuk pembahasan pembahasan yang lainnya udah di video sebelumnya silakan kalian cek terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh